Gempa mengguncang NTT berkekuatan magnitudo 7,4 terasa hingga di wilayah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Warga panik dan berhamburan keluar rumah ke tempat yang lebih tinggi, sebab mereka melihat air laut mengalami pasang surut dalam waktu dekat. Kepanikan melanda warga kampung Hone, Desa Banabungi, kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, ketika terjadinya gempa bumi pada selasa 14 Desember. Salah seorang warga bernama Alinda mengaku gemetar saat melihat air pasang dan surut secara tiba-tiba. Saat itu, ia sedang bekerja dan tiba-tiba saja merasakan getaran di tanah. Bukan hanya Alinda, warga Buton lainnya yang tinggal di pesisir pantai berlarian ke tempat yang lebih tinggi setelah melihat air laut pasang dan surut secara tiba-tiba. Kepala BPBD Buton, Manafu, mengatakan gempa ini tidak menimbulkan kerusakan di Kabupaten Buton. Namun, air laut di sekitar kelurahan Pasar Wajo sempat naik setinggi 20 cm, namun kini sudah tenang kembali. Ia menambahkan, warga masih merasakan trauma akibat tsunami yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Manafu mengatakan saat ini situasi sudah mulai kondusif. Ada sebagian warga sudah kembali meski masih ada pula yang panik. Sebelumnya diberitakan, BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pasca gempa Magnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikan oleh Kepala BMKG, Dwi Korita Kurniawati, dalam konferensi perselasa. Rita menuturkan, dua jam setelah gempa pertama terjadi, pada pukul 11 lebih 20 Wita, tidak terdeteksi kenaikan permukaan air laut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!